Intro Shalom, teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Ini menjadi sebuah tolak ukur Untuk kamu menemukan Atau memiliki pasangan Nah saya coba berbagi tentang 7 tipe cowok Yang bikin cewek bahagia banget Jadi teman-teman cewek Kalau kamu mau bahagia Memiliki pacar Atau memiliki pasangan Maka 7 tipe cowok ini Harus ada Di dalam dirinya Si cowok yang dekat sama kamu Ataupun pacarmu Kalau kamu mau bahagia ya Kalau kamu mau bahagia Dan saya percaya ini akan sangat membantu Dan menolongmu So Berikut Tipe cowok yang bikin cewek Bahagia banget Yang pertama Pendengar Yang baik Jadi teman-teman cewek Jadi teman-teman cewek Milikilah Milikilah Carilah Temukanlah Pasangan Yang mau mendengar Yang menghargai pendapatmu Yang mau dengar Omonganmu Jadi Kamu mau ngomong Apa saja Dia dengar Mau berapa jam Dia dengar Dan dia bukan Cuman dengar Dia ngerti Apa yang kamu omongin Kenapa cowok itu ngerti Karena dia fokus Dia fokus dengerin kamu Artinya dia Menghargai kamu Dan bukan cuman dengar Bukan cuman mengerti Apa yang kamu omongin Dia juga memberikan solusi Atau memberikan masukan Itulah definisi Pendengar yang baik Pertanyaan saya Apakah cowok Yang dekat Sama kamu sekarang Apakah cowok Yang adalah pacarmu Apakah dia pendengar Yang baik Atau tidak Apakah dia dengerin Kamu waktu ngomong Apa tidak Kalau dia gak dengerin Kamu Pikir-pikir deh Pikir-pikir ulang Kalau kamu mau bahagia Carilah cowok Pendengar yang baik Karena kita Butuh Mencurahkan isi hati kita Sekuat apapun manusia Sekuat apapun seseorang Di waktu tertentu Dia butuh Meluapkan isi hatinya Curhat Bicara Nah Kalau tidak ada pasangan Yang menampung Curhatan nantinya Ya repot lah Bisa jadi ke orang lain Dan jangan terkejut Akhirnya perselingkuhan Jadi penting banget Cari Temukan Berdoa Minta sama Tuhan Miliki pasangan Yang Punya Karakter pendengar Yang baik Itu yang pertama Yang kedua Tipe cowok yang bikin cewek Bahagia banget Yang kedua adalah Pengertian Nah ini Ini keren banget Pengertian ini Mahal sekali Mahal sekali Orang yang pengertian Adalah orang yang mempelajari Dan orang yang Berkorban Ya Dia pelajari Pasangannya Oh Kalau mimit Wajahnya begini Oh dia lagi marah Oh Kalau mimit Wajahnya begini Oh dia lagi seneng Oh Ini yang dia gak suka Oh ini yang dia Yang dia Suka Oh ini yang buat dia bahagia Oh yang ini yang buat dia tertawa Jadi dia Pengertian Nah Memiliki pasangan Yang pengertian Adalah sebuah Kebahagiaan Memiliki pasangan Yang pengertian Adalah sebuah Keberuntungan Kamu akan Bahagia Serta beruntung Apabila Kamu punya pasangan Yang Pengertian So Cari Temukan Dan doakan Minta sama Tuhan Supaya dipertemukan Dengan pasangan Yang Pengertian Itu yang kedua Yang ketiga Tipe cowok Yang bikin Cewek Bahagia Banget Yang ketiga Adalah penuh Dengan Kesabaran Jadi Kalau kamu Punya pasangan Yang sabar Kan Kan Begini Namanya manusia Tidak lepas Dari kekurangan Tidak lepas Dari kesalahan Manusia Berpotensi Ada disitu Berulang-ulang Disitu Di Kekurangan Di kesalahan Ya Sekalipun Akan terus Belajar Tapi Manusia Pada hakikatnya Penuh Dengan kekurangan Dan bisa Melakukan kesalahan Artinya apa Apabila Kamu punya Pasangan Yang sabar Menghadapi Dengan semua Kekuranganmu Sabar Dengan Dengan Mungkin Kesalahan Yang kamu Lakukan Maka itu Akan buat Kamu Bahagia Banget Dan Kamu menjadi Cewek Yang sangat Beruntung Nah Pertanyaan Saya Cowok Yang Dekat ke kamu Atau Pacarmu Dia sabar Apa enggak Ada orang Yang gak sabaran Sedikit-sedikit Marah Karena gak sabar Sedikit-sedikit Lontarkan kata-kata Yang menyakiti Karena gak sabar Sedikit-sedikit Ada yang ngomong Udah putus aja Udah cerai aja Karena gak sabar Nah Kalau kamu Mau bahagia Lihatlah Pelajarilah Nikmatilah Proses Lihat Apakah Pacarmu Atau dia Orangnya sabar Apa tidak Dan Kalau kamu Dapat yang sabar Kamu akan Bahagia banget Itu yang ketiga Yang keempat Cowok Yang bikin Cowok Bahagia banget Adalah Penuh Syukur Sedikit-sedikit Bersyukur Di fitnah Orang Gak ngebalas Bersyukur Digosipin orang Gak ngebalas Bersyukur Gaji masih kecil Bersyukur Pekerjaan masih Kecil Bersyukur Usaha bisnis masih kecil Bersyukur Apapun Dalam kehidupannya Tantangan dan masalah Apapun Selalu bersyukur Nah Punya pasangan Yang bersyukur Seperti ini Akan buat Kamu Bahagia Bahagia banget Untuk itu Coba lihat Cowok Yang dekat Kamu Ataupun Pacarmu Apakah Dia bersyukur Atau tidak Atau jangan dia Bersungu-sungu Mengeluh Protes Bersungu-sungu Dengan Kekuranganmu Bersungu dengan Kelemahanmu Membanding-bandingan Kamu dengan Cewek yang lain Atau yang mana Yang mana Coba perhatikan Itu baik Jangan Sembarangan Ingat ya Pernikahan itu Sakral Sekali Semur hidup Jadi Perhatikan Apakah dia penuh Dengan syukur Atau mengeluh Itu yang keempat Yang kelima Tipe cowok Yang bikin Cewek Bahagia Banget Yaitu Penolong Firmantuan berkata Tidak baik Manusia itu Seorang diri saja Aku akan jadikan Penolong Ini bicara tentang Hawah Dan saya kira Bukan cuman Perempuan saja Penolong Laki-laki juga Mesti menolong Perempuan menolong Laki-laki juga Menolong Ini yang saya katakan Saling menolong Saling membantu Saling memberi Saling menyemangatin Jadi Menolong Karena Waktu kamu Ditolong Otomatis Kamu terbantu Waktu kamu ditolong Otomatis jadi lebih ringan Waktu kamu ditolong Otomatis ada solusi Namanya ditolong Nah Tapi Kalau Dia gak suka Menolong kamu Dalam hal kecil saja Dia gak mau menolong Bagaimana hal yang besar Jadi penolong itu penting Itu yang kelima Yang keenam Dewasa Kalau kamu mau Bahagia Teman-teman cewek Carilah pasangan yang Dewasa Dewasa Artinya Bertanggung jawab Bertanggung jawab Memperhatikanmu Bertanggung jawab Membantumu Dan Kemudian Apa lagi Komitmen Berkomitmen Bersyukur Bisa diajak komunikasi Bisa diajak ngobrol Bisa jadi partner Dia dewasa Itu yang akan Buat kamu bahagia Karena semuanya Dibicarakan Dilakukan Bersama-sama Secara dewasa Ada tanggung jawab Lagi disitu Itu yang Kenam Dan yang terakhir Yang ketujuh Tipe cowok Yang bikin cewek Bahagia banget Adalah Takut akan Tuhan Istri Yang takut akan Tuhan Akan dipuja-puja Akan mendatangkan Kedamaian Akan mendatangkan Ketenangan Akan mendatangkan Kebahagiaan Serta Menurunkan Blessing Berkat Daripada Tuhan Untuk itu Teman-teman cewek Selain kamu Menjadi istri yang terbaik Jangan lupa Harus juga Cari suami yang terbaik Nantinya Cowok Yang terbaik Nantinya Yaitu Takut akan Tuhan Jadi Suami Atau cowok Yang takut Tuhan Mendatangkan berkat Dalam hubungan Tetap semangat Antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh dengan mucijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you God bless you